Bupati Sambas, Haji Adbah Rumin Sohaili melepas secara resmi 26 atlet Kabupaten Sambas yang akan bertanding pada pekan olahraga pelajar daerah tingkat Provinsi Kelimatan Barat yang akan digelar di Kota Pontianak 17 hingga 21 Juni 2019. Sebelum digelar upacara pelepasan, kedatangan Bupati Sambas, Adbah Rumin Sohaili disambut Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Sambas, Agus Supardan, didampingi kabit olahraga Heri Aprizzal dan staf di lingkungan Disparpora. Dalam upacara pelepasan di halaman kantor Disparpora, Senin 17 Juni, Agus Supardan selaku Kepala Dinas menyampaikan laporannya terkait keikutsertaan Kabupaten Sambas dalam pekan olahraga pelajar daerah tingkat Provinsi di tahun 2019 ini. Dia menyebutkan, kegiatan olahraga di tingkat pelajar merupakan salah satu upaya pengembangan dan membentuk atlet-atlet berprestasi yang berjenjang mulai dari antar sekolah, POPDA, POPWIL hingga POPNAS. Adapun Kabupaten Sambas mengikut sertakan peserta 50 orang yang terdiri dari 26 atlet siswa SMP sederajat dan SMA sederajat, 15 pelatih dan asisten pelatih, 5 ofisial, 3 orang pendamping, dan 1 pimpinan kontingen. Di tahun ganjil ini, POPDA mempertandingkan 5 cabang olahraga yang di taekwondo, karate, tinju, atletik, dan bola voli pasir. Agus Supardan berharap prestasi atlet POPDA Kabupaten Sambas bisa lebih baik di tahun-tahun sebelumnya dan akan mewakili kalimatan barat pada POPNAS di Provinsi Papua. Satu, bahwa pembangunan olahraga merupakan bagian integral dan pembangunan manusia Indonesia sesungguhnya yang diarahkan pada peningkatan kesegaran jasmani, mental, dan rohani untuk pembentukan watak, kepribadian, disiplin, dan sportivitas tinggi serta dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Upaya pengibitan, pembinaan, dan pengembangan olahraga di kalangan pelajar sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan atlet-atlet berbakat di kalangan pelajar telah dilakukan secara sistematif, komprehensif dengan melalui berbagai kompetensi secara berjengan dimulai dari kompetensi antar sekolah, POPDA, POPIL, dan POPNAS. Pada POPDA Provinsi Kalimantan Barat 2019 diselenggarakan lima cabang olahraga yaitu taekwondo, karate, tinju, atletik, dan bola poli pasir. Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 atau biasa disebut tahun benar dalam penyelenggaraan POPDA cabang olahraga yang dipertandingkan ada delapan cabang yaitu tenis peja, bulu tangkis, tenis lapangan, sepak takarol, dan Kabupaten Sambas memperoleh lima modali emas dan perak, enam buah, dan empat modali perombol dan menduduki peringkat kedua dari tiga belas kabupaten kota. Kabupaten Sambas pada tahun ganjil sebelumnya yaitu tahun 2017 menduduki peringkat kesembilan dari tiga belas kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Hal senada disampaikan Bupati Sambas Haji Adbar Mincohili di mana dia menginginkan agar seluruh kontingen Kabupaten Sambas bisa menjaga kebersamaan, kekompakan, dan motivasi antar pelatih, ofisial, dan para atlet. Hal ini dilakukan agar atlet yang bertanding bisa meraih hasil maksimal dan membawa nama baik Kabupaten Sambas. Dia juga berpesan agar atlet POPDA yang dikirim ke kota Puntianak bertanding dengan sportif kepada ofisial dan pelatih agar amanah dalam mengemban tanggung jawab yang telah dititipkan untuk mengawasi dan mendampingi atlet. Bupati berharap para atlet POPDA ini bisa meraih prestasi lebih bagus dari tahun sebelumnya. Dengan kesiapan-kesiapan yang matang. Semangat ini perlu kita jaga terus kekempakan, kebersamaan, motivasi, dan hubungan yang baik di antara ofisial dan seluruh peserta. Pelatih, peserta, dan ofisial yang ada. Suasana psikologis para peserta perlu kita jaga agar terus bersemangat untuk menggapai prestasi di Provinsi Kalimantan Barat. saya berharap sekali lagi jaga semangat kebersamaan. Jaga semangat untuk terus menjadi juara. Karena ini adalah pertandingan. Karena ini adalah kompetisi. yang ingin kita raih adalah juara. Atlet-atlet dunia mengapa mereka berjuara menjadi juara? Karena mereka memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua, karena mereka memiliki fasilitas yang cukup. Yang ketiga, karena mereka didukung dengan duit yang banyak. Mudah-mudahan atlet-atlet sahabat juga di POPDA ini didukung oleh fasilitas yang baik dan duit yang banyak. Ya? Mudah-mudahan banyak duitnya. Fasilitasnya bagus. Itu kan relatif. Ya? Relatif. Duit banyak relatif. Ada orang yang dikasih dikit pun dia bilang banyak. Banyak. Relatif. Ada orang yang dikasih banyak pun dikit. Nah, tapi semangat untuk terus menjadi juara ini terus kita koparkan dengan persiapan-persiapan matang kita. Saya yakin rakyat-rakyat prestasi yang telah kita ukir sebelumnya mudah-mudahan semakin memotivasi kita untuk menjadi juara di provinsi. Siapkan mental kita mental juara siapkan semangat kita semangat juara siapkan energi positif kita untuk menjadi juara di provinsi Kalimantan Barat. Selamat buat anda semua pastikan bahwa anda selalu sehat pastikan bahwa anda selalu menjaga hubungan selaturahim di antara kontingen yang ada. jaga sportivitas, jaga kebersamaan, cari teman sebanyak-banyaknya, ciptakan suasana yang kenal dan teduh di dalam pribadi kita semua. Kepala Bidang Olahraga di Separpora Kabupaten Sambas, Heri Afrijal saat ditemui di Ruang Kerjaja menjelaskan bahwa tahun ini POPDA yang diselenggarakan di Kota Pontianak merupakan tahun ganjil di mana yang dipertandingkan adalah cabang olahraga perorangan dan Kabupaten Sambas mengikuti semua cabang olahraga yang dipertandingkan. Heri mengatakan atlet-atlet yang mewakili Kabupaten Sambas pada POPDA ini merupakan hasil seleksi mulai dari tingkat kecamatan hingga Kabupaten. Seleksi pada bulan Mei tanggal 1 sampai 3 Mei kita mengatakan seleksi di tingkat Kabupaten yang diikuti sama semua sekolah hampir semua sekolah SITP maupun SMA yang ada di Kabupaten Sambas. Hasil seleksi ya kita ambil ranking 1 atau jawabannya untuk memakilih Kabupaten Sambas di tingkat provinsi. Atlet-atlet untuk berprestasi lah membangunan daerah sebanyak-banyaknya lepaskan oleh medali sehingga kemampir Kabupaten Sambas di tingkat nasional yang insya Allah bulan September akan dilaksanakan di Papua. Kita tahun 2017 yang lalu kita kan peringkat 2 jadi Alhamdulillah pada tahun tahun itu mudah-mudahan ada minimal sama lah peringkatnya dengan 5 medali emas tahun lalu dimana POPDA pada tahun itu adalah merupakan POPDA tahun genap yang merupakan tahun ganjil yang merupakan atlet yang ikut adalah olahraga yang keuangan jadi tahun yang sebelumnya tahun genap atlet berhugu hasil dari POPDA pada tahun ganjil maupun tahun genap akan dibawa ke POKNAS di Papua nanti berarti hasil ini dengan hasil yang kemarin kemarin dibawa ke Papua cuman yang kalau hasil kemarin itu kan ada seleksi di tingkat POPWIL ini langsung ini langsung langsung ke Papua salah seorang atlet cabang karate sambas ini bersalaman bersama Bupati Sambas dan dilanjutkan dengan foto bersama CSMTV madahkannya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3